Intro Mereka datang Balik lagi di Barsilis Channel Halo guys, balik lagi di Barsilis Zone Channel Bersama saya Edinski dan Saya Aldu Bukan Barsilis Zone namanya Kalau kita nggak ngebahas sesuatu yang Creepy-creepy Yang Horor-horor Yang tentunya membuat bulu kudu kita Merinding Jumpa lagi dengan kita di Anoda Sepukinait Nah kita yakin banget Pasti sebagian besar dari kalian Udah pernah mengunjungi taman hiburan Taman rekreasi Atau amusement park Duvan Atau Disneyland Atau yang lain-lainnya Yang mana di dalam tamannya itu Banyak sekali Wahana-wahana yang menyenangkan Yang bikin kita happy guys Apalagi posisi kita pas masih anak-anak Itu pasti akan Sangat-sangat Zenang Penuh kebahagiaan Dan akan selalu teringat dalam memori kita guys Kenangan yang indah ya guys ya Bukan taman Paku Joyo ya guys Ini taman yang gede gitu loh guys Tapi ternyata eh ternyata Ada beberapa taman hiburan Atau Dreamland Yang dulunya itu menyenangkan Tapi sekarang berubah menjadi mimpi buruk guys Abandon Ditinggalkan Dan menjadi sebuah lokasi yang mengerikan Spooky Dan buat kita tertakutkan Pokoknya jauh dari kata-kata menyenangkan lagi Kalau bisa dibilang ya Tragis juga ya Dan disini ada salah satu taman hiburan Atau taman rekreasi Di negara tetangga kita Malaysia Yang bernama Mimalen guys Yang mana Mimalen ini dulunya adalah tempat rekreasi Yang bikin kita happy Tapi tempat ini berubah drastis Dan ditinggalkan selama puluhan tahun Karena ada suatu kejadian Apakah gerangan yang terjadi Sampai Mimalen ini ditutup Terbengkalai selama bertahun-tahun Langsung aja kita masuk ke ceritanya guys Dan ini dia Zona Horror Eits Bagi kamu yang gak berani menonton Video ini sendirian Jangan dipaksakan untuk menontonnya Karena kalian bisa saja Ngompol di celana Usutnya usut Mimalen merupakan singkatan dari Malaysia in Miniatur Land Dan taman ini dibangun di atas lahan Yang luasnya itu 300 hektare Digombak Selangor, Malaysia Yang jaraknya itu 30 km Dari Kuala Lumpur, Malaysia Pemilik dari taman Mimalen ini adalah Mimalen Berhad Anggota dari grup perusahaan Magnum Yang sekarang namanya itu adalah Magnum Corporation Mohon maaf kalau kita ada salah-salah penyebutan nama ya guys ya Maklum Lidah Jawa Jadi kalau ngomong ada Inggris-inggrisnya itu Suka terpleset ya guys Lidahnya Lidah Dusun ya Jadi gue mau ya agak kota-kota gitu Kangelan Usutnya usut Waterpark yang dirancang oleh T. Wiley ini Mengambil tema hewan-hewan prasejarah Dan didirikan pada tahun 1970 Dan konon konstruksinya Mimalen ini dibuat secara bertahap Dan dibukanya juga secara bertahap Pada tahap pertama Mimalen yang dibangun pada tahun 1970-an Udah memiliki 24 motel 5 villa Dan juga kolam renang Dan taman Mimalen ini sendiri dibuka pertama kali pada tahun 1975 Konon pada awal pembukaannya Taman Mimalen ini disambut dengan sangat meriah guys Banyak orang yang antusias dengan adanya taman Mimalen ini Karena bukan tanpa alasan Mimalen ini pada saat itu merupakan taman tema pertama di Malaysia Sebelumnya itu belum pernah ada taman yang seperti itu Apalagi yang sebesar itu gitu Itu baru bener-bener pertama kali First time You know there I come first time Taman Mimalen ini juga menyediakan replika dinosaurus yang sangat besar Dan juga menarik Replika-replika dinosaurus itu merupakan daya tarik utama di taman Mimalen ini guys Attraction gitu ya guys ya Karena kan emang pada dasarnya ini emang dibuat seperti itu gitu Apalagi di tengah-tengah hutan Pada tahap awal tema Mimalen ini adalah Taman Hewan Prasejarah Terdapat berbagai hewan dan patung-patung dinosaurus yang besar Nah kalau udah gitu berarti semua pengunjung yang ada disitu Pasti tujuannya itu guys Meluangkan waktu untuk melihat semua dinosaurus yang ada di taman Mimalen ini Dan selain itu juga Mimalen ini juga menyuguhkan taman atraksi dinosaurus yang mirip dengan Jurassic Park yang ada di Universal Studio Singapur Kan harusnya ini kalau kita lihat inggris Singapur gitu kan Ya kita berhubung orang-orang saja Singapur Kalau kita orang tua Singapur Dan ternyata bukan cuma replika dinosaurus aja yang menjadi daya tarik dari taman ini Tapi juga hutan hujan tropis yang ada di sekitar taman ini Setelah 9 tahun beroperasi Pada tahun 1984 taman Mimalen ini memperkenalkan sebuah kolam renang yang besar Yang mana itu diklaim sebagai kolam renang yang terbesar di Asia Tenggara pada saat itu guys Dan di kolam renang itu juga ada apa ya Attraction-nya alias daya tariknya Yaitu sebuah perosotan besar yang tinggi yang jumbo gitu Yang mana perosotan itu populer bagi para pengunjung Kalau ke Mimalen gak mampir ke kolam renangnya itu serasa ada yang kurang guys Dan selain itu juga ada danau yang luas yang gede Di danaunya itu ada perahu-peraunya guys Kita bisa naik perahu disitu Bukan getek ya guys ya Getek mah dikali Terus di danaunya itu kita juga bisa melakukan aktivitas-aktivitas air Seperti memancing, mendayung Terus juga ada labirin raksasa guys Labirin air Water maze ya guys ya Usut ya usut pada saat itu tiket masuk ke taman Mimalen ini Kalau untuk orang dewasa itu harganya 2 ringgit Malaysia guys Terus kalau untuk anak-anak itu harganya 1 ringgit Malaysia Tapi kalau kalian mau masuk ke wahana airnya Atau taman airnya itu kalian dikenai biaya lagi sebesar 3 ringgit Malaysia Terus selain itu kalau kalian mau nginep disana merasakan sensasi-sensasi hutan hujan tropis Kalian bisa banget nginep di motor yang ada disana guys Atau penginapan yang ada disana Dan harga sewanya itu murah banget Sangat-sangat terjangkau ya guys ya Pengalaman menginep di tengah hutan hujan tropis Dan itu kan bisa menjadi kenang-kenangan Itu kalau masih ada ya mungkin kita akan mencoba juga ya Nginep Iya kayaknya suasananya sangat-sangat Secuk gitu ya Menyenangkan gitu lah guys Seru Karena kita deket hutan ya Pergi ke Malaysia ujung-ujungnya ke hutan Baru kita tinggal di hutan Kita tinggal di desa terus masih banyak pohon-pohonnya ya guys ya Jadi serasa di hutan Kalau ke Malaysia kita ke kota-kota dong Dan konon beberapa film lokal pernah melakukan syuting di lokasi itu guys Di Mimalen Seperti contohnya ada film Dendang Perantau di tahun 1979 Terus ada juga film Mekanik di tahun 1983 Suara Kekasih di tahun 1983 Gila-gila Remaja 1986 Terus juga ada film Tempo 88 di tahun 1987 guys Dan kalau nggak salah terakhir itu pernah ada juga film tentang Mimalen Yang dirilis pada tahun 2020 guys Kita belum pernah nonton ya guys ya Mungkin nanti kita akan tengok-tengok Kalau ada waktu ya guys ya Usut ya usut Pada tahun 1993 Ada kejadian yang nggak diinginkan Di Taman Mimalen ini guys Lebih tepatnya di perosotan kolam renangnya itu tadi Insiden ini disebabkan karena perosotan raksasa Yang ada di wahana kolam renang itu rusak Mengakibatkan seorang warga Singapura Yang berumur 27 tahun Tewas di tempat guys Tapi di sumber lain bilang Kalau warga Singapura itu tuh nggak tewas Cuman dia luka parah aja Kejadian yang nggak terduga itu Mengejutkan banyak orang Dan itu membuat pihak Mimalen menutup daerah yang menyebabkan kecelakaan itu tadi Untuk diperbaiki Ditutup sementara Usutnya usut Setelah diperbaiki Setahun kemudian kolam renang itu dibuka lagi untuk umum Tapi nggak bertahan lama guys Pada bulan Mei tahun 1994 Terjadi kerusakan pada dinding kolam renang Yang mana itu disebabkan oleh tanah langsor Dan menyebabkan air lumpurnya itu masuk ke kolam renang Karena itulah sekali lagi Wahananya ditutup guys Manajemen Mimalen kemudian diserat ke pengadilan oleh beberapa pihak Termasuk instansi pemerintah mengenai beberapa masalah Termasuk kelemahan dalam hal keamanan dan juga sumber masalah lingkungan Selama penuntutan kasus ini Pengadilan juga mencegah Mimalen untuk melanjutkan operasinya Dari kejadian itulah Pemerintah Malaysia dan beberapa kelompok masyarakat Menuntut pengelola ke pengadilan untuk menutup wisata tersebut Dan kemudian taman Mimalen ini ditutup secara permanen pada pertengahan tahun 1994 guys Dan disini kita juga menemukan cerita-cerita horror atau cerita-cerita mistis Dari taman hiburan Mimalen setelah taman itu terbengkalai guys Jadi ada beberapa kisah-kisah mistis yang kita temukan di internet Walaupun siki-siki aja ya guys ya Di cerita pertama ini ada seseorang yang bilang kalau Mimalen itu sedaerah dengan kampung halamannya Jadi rumahnya itu ada di deket Mimalen ini guys Saudaranya itu juga banyak yang tinggal di sana Karena kan kampung halaman ya Dan usutnya-usut paman dan bibinya itu pernah bekerja di Mimalen pada saat itu Disini disebutkan sebuah jalan yang bernama Simpang Batu atau Simpang Palembang Disitu ada banyak kejadian yang aneh guys Kejadian-kejadian mistis seperti penampakan kuntilanak Terus paman dan bibinya itu pernah lihat penampakan kuntinya itu Gak hanya paman dan bibinya aja guys Ternyata sepupunya ini juga lihat si kuntinya itu Pas lagi lewat jalan itu naik mobil gitu Konon kuntilanak itu terlihat di cermin mobil Dan si sepupunya ini hampir kecelakaan Mobilnya itu hampir menabrak terap Dan yang lebih ngerinya lagi saat itu sepupunya ini lagi bawa bayi Terus disini juga disebutkan kalau disitu itu juga ada penampakannya Hantu lain selain kunti seperti hantu kaki tiga Pocong Pocong yang sering melintasi di tengah-tengah jalan Lewat di tengah jalan Dan yang paling serem itu konon ada penampakan hantu penanggal guys Atau hantu cuma kepala doang Dan hantu penanggalnya ini sering terlihat di pohon durian Pokoknya masih banyak lagi kejadian mistis yang ada di sana guys Karena si penulisnya ini memang asalnya dari gombak selangor Ini tadinya bahasa Malaysia Tapi kita usahakan itu terjemahkan ke dalam bahasa Indonesia ya guys ya Sepengetahuan kita gitu Dan ini entah bener atau enggak kita ya gak tahu Ya pokoknya percaya gak percaya balik lagi ke diri kita masing-masing Terus selanjut lagi di cerita yang kedua ini gak kalah seremnya guys Dikisahkan ada seorang wanita yang pas mau meluncur keprosotannya itu Tiba-tiba dari belakang dia ada yang ngedorong gitu guys Padahal gak ada siapa-siapa Ya bisa dipilang pendorong dia gak kasat mata Ih, sengeri banget ya Dan sejak kejadian itu Mimalen ini ditutup Abandon guys, ditinggalkan sampai sekarang Disini ada sebuah cerita yang paling populer Yaitu mengenai sesosok wanita atau hantu wanita yang ada di sekitar kolam renang Mimalen Dan menurut kepercayaannya beberapa orang Itu merupakan arwah gentayangan wanita Singapura itu tadi Yang kita ceritakan itu tadi Yang tewas saat naik perosotannya itu Dan arwah gentayangannya itu selalu menambahkan wujudnya di sekitar situ Terus selain itu juga ada suara anak-anak kecil Yang mana suara-suaranya itu terdengar di sekitar kolam renang Terus ada lagi cerita dari mantan pekerja Mimalen Kalau dia pernah mendengar seperti ada orang yang memasuki pintu gitu Cuman gak ada siapa-siapa Cuma suara doang Terus juga ada suara orang yang kayak membalik korang gitu Srek, srek, srek Terus juga di jendela seperti ada yang mengintai, menengok, ngintip Suara-suara langkah kaki Terus juga ada suara tangisan bayi guys Ini nyata atau enggak kita juga gak tau Balik lagi kepada diri kita masing-masing Tapi ya kalau ngomongin hantu-hantu atau penampakan-penampakan yang ada di Mimalen Konon ada yang bilang bahkan pas Mimalen ini masih buka pun Sudah-sudah penampakannya Karena emang tempatnya itu di tengah-tengah hutan guys Tapi juga ada yang bilang beberapa pekerja yang dulu pernah bekerja di situ Mereka ini gak ada pengalaman sama sekali sama hantu Mereka gak pernah mengalami kejadian-kejadian mistis Kerja di sana enak-enak aja tuh Gak ada hantu-hantuan Gak ada penampakannya Malah justru beberapa di antara mereka ini kangen guys Kangen dengan suasana-suasana pas bekerja di Mimalen Dan menyayangkan sekali kalau Mimalen ini pada akhirnya ditutup Dan menjadi tempat yang terbengkalai gitu Tapi ya kalau menurut kita sih tragis ya tuh ya Gak serem cuman tragis ya Dulunya tuh tempat yang banyak orangnya Banyak orang yang berkunjung Menyenangkan Terus wah tiba-tiba jadi tempat yang terbengkalai Jadi seperti itu Apalagi pas kita tuh lihat gambar-gambarnya yang dulu begini Terus sekarang jadi begini Mimalen itu agak gimana gitu Makdeg gitu ya Ada makdeg-makdegnya Teman-teman ya Makdeg itu apa ya bahasanya Iya sayang gitu loh Terus kayak di sisi lain ya Eerie juga Sebugi juga Tapi kita yakin banget ya Ada sih pasti Ya setan-setannya itu Apalagi tempatnya udah jadi seperti itu ya guys ya Apalagi di tengah hutan Tapi gimana menurut kalian tentang Taman Mimalen Malaysia itu Mungkin ada info-info yang kurang Yang belum kita jelaskan di video kali ini Kalian boleh banget tambahkan di bawah ya guys ya Dan mungkin gitu aja perjumpaan kita pada zona horror kali ini Jika kalian suka video ini Please klik like, share, subscribe Klik echo loncengnya Biar kalian kita upload video terbaru Itu langsung masuk ke notif kalian Follow juga Instagram kita Adbar Silly Zone Kenal kita lebih dekat Kalau kalian ada ide-ide yang menarik lainnya Yang creepy-creepy lainnya Langsung aja kalian kirimkan ke DM Instagram kita Adbar Silly Zone Atau langsung komen di bawah Kalau kalian mau hoodie yang seperti kita pakai Langsung aja kalian order di IG yang kita taruh Di deskripsi di bawah Adbar Silly Stop Look at this Look at that Kurang lebihnya mohon maaf Jika ada salah-salah kata Perbuatan dan juga informasi Terima kasih dan Maturnuot Sampai jumpa di video kita yang selanjutnya Sorry ya guys Tadi ada suara kontak Karena kucingnya jatuhin tripod Banyak kucing guys disini Nggak ada suara-suara kucing Yang membisingkan kalian Mohon maaf ya guys ya Kucingnya pengen Kucingnya pengen Kalian Kucingnya pengen Kucingnya pengen Kucingnya pengen